Oke, jadi sekarang kita akan membahas konsubrasi penguatan dari medan Dirac Nah, jadi kita tinjau medan persamaan Dirac yang berinteraksi dengan medan elektromagnetik yaitu I gamma mu, partial mu plus I Ea mu, besi minus m besi sama dengan 0 Nah, kita memiliki persamaan adjoinnya untuk sifat seperti ini Nah, sekarang kita tinjau transverse dari persamaan adjoin Ini kita tinggal tanpa skan seperti ini Nah, sekarang kalau misalkan persamaan tidak berinteraksi elektromagnetik yang ini kita lakukan transformasi konjugasi muatan Jadi disini kalau kita lakukan transformasi konjugasi muatan maka amniumnya itu akan berubah menjadi minus Interraksinya itu, muatannya itu berubah tanda dan juga disini besinya itu menjadi besi konjugasi Nah, apabila tanpa persamaan tidak konjugasi muatan seperti yang suhu ini kita lakukan konjugasi muatan Nah, ini kita lakukan seperti ini dan ini sama dengan Nah, ini kita terhalang ya terhalang oleh matrix gamma yang ditampus ini Nah, kemudian ini kita kalikan C inverse ini C Nah, di sini C inverse C C gamma mu tanpa C inverse ini adalah sebuah matrix gamma baru Nah, ini kita memiliki persamaan seperti ini Nah, kita menginginkan bahwa persamaan Dirac yang ini itu akan menjadi persamaan Dirac untuk anti-Vermion yang merupakan hasil konjugasi muatan dari persamaan Dirac-Vermion Nah, artinya matrix gamma mu itu harus bertransformasi menjadi minus gamma mu Nah, di sini ini biar menjadi fermion Nah, di mana transformasi baliknya itu adalah C inverse gamma mu C itu sama dengan minus gamma mu tanpa Nah, jadi transformasi seperti ini itu disebut sebagai transformasi similaritas Nah, sehingga kita bisa dapatkan persamaan Dirac-Vermion hasil konjugasi muatan fermion itu kita akan dapatkan seperti ini Ini persamaan Dirac untuk anti-Vermion ya Anti-Vermion hasil konjugasi muatan fermion Jadi, kalau kita gunakan tadi dari definisi C gamma mu tanpa C inverse itu menjadi minus gamma mu maka di sini ini kita kalikan minus 1 semua dan ini menjadi minus 2 ya Nah, jadi kita akan dapatkan persamaan anti-Vermion seperti ini Nah, sehingga kita bisa tuliskan secara umum konjugasi muatan dari medan fermionnya si C itu menjadi etap C-C-Sibar-Tampus mana etap C itu adalah paritas intrinsiknya paritas konjugasi muatan intrinsik yang kuadratnya itu bermilai 1 Nah, meski begitu tanpa dari matik segama itu tetap memenuhi aljabar default jadi minus gamma mu tanpa minus gamma nu tanpa itu sama dengan C inverse ini lakukan andekomputasi ya jadi C inverse gamma mu C C inverse gamma nu C plus C inverse gamma nu C C inverse gamma mu C ini tidak lain adalah C inverse andekomputasi gamma mu gamma nu C dan ini adalah 2G mu nu identitas sekarang di sini 2G mu nu identitas ini ketika kita lakukan ini kan identitas di tengah-tengahnya ya tapi ini bisa langsung bekerja menjadi identitas juga nah, sekarang kita tinjau relasi konjugasi muatan dari medan fermion yaitu besi C sama dengan C besi bar T nah, ini kita bisa menggunakan definisi besi bar itu adalah besi teger gamma 0 nah, ini kita bisa lakukan tranpost seperti itu menjadi C gamma 0 tranpost besi konjugat jadi karena besi teger itu adalah besi konjugat di tranpost nah, kemudian kalau tidak termoskan lagi maka akan kembali ke awalnya nah, dengan menggunakan transformasi similaritas yaitu C gamma 0 D C inverse itu sama dengan minus gamma 0 maka kita memiliki relasi C gamma 0 D itu sama dengan minus gamma 0 C nah, sehingga dengan menggunakan identitas transformasi konjugasi muatan kita memiliki besi itu sama dengan besi konjugas dikonjugatkan lagi gitu ya karena kalau kita melakukan konsugasi muatan dua kali itu akan kembali ke fermion jadi fermion dilakukan konsugasi menjadi anti fermion dilakukan konsugasi lagi menjadi fermion nah, ini adalah minus gamma 0 C besi konjugat ini adalah minus C gamma 0 C besi konjugat jadi ini di bar semua kemudian ditampus nah, ini cabut dari mana? ini cabut dari definisi ini nah, adjoin spinner dari matrix itu memiliki relasi M bar itu sama dengan gamma 0 M dagger gamma 0 nah, jadi kalau kita bisa dapatkan gamma 0 bar itu sama dengan gamma 0 karena kita di tengah kena ini adalah gamma 0 maka di sini ini identitas menisahkan gamma 0 saja nah, dan juga C itu sama dengan gamma 0 C dagger gamma 0 nah, dengan demikian kita bisa tuliskan besi itu sama dengan minus C besi T gamma 0 gamma 0 C dagger gamma 0 gamma 0 ini dari rumusan sebelumnya kemudian ditampus dan ini gamma 0 ini kan identitas nih jadi kita akan dapatkan menjadi minus C C konjugat besi karena di sini besi ditampus ditampus menjadi besi dan C dagger ditampus menjadi C konjugat dan ingat kalau ini perkalian maka urutannya itu nanti akan dibalik seperti ini nah, sehingga kita akan dapatkan relasi bahwa minus C, C konjugat itu sama dengan identitas atau minus C dagger C tampus itu sama dengan identitas nah, karena transformasi konjugasi muatan itu bersifat demikian karena harus memiliki nilai egen real maka C dagger-nya itu harus sama dengan C gitu ya maka kita akan dapatkan C tampusnya itu sama dengan minus C gitu artinya matik C-nya itu harus bersifat antisimerti nah, dalam representasi dirak matik C-nya itu kita bisa mengambil gitu ya dengan nilai gamma 0 gamma 2 ini adalah nilai matik C yang diusulkan oleh representasi dirak nah, karena matik C ini itu memiliki kondisi C sama dengan C dagger sama dengan C inverse sama dengan Ct jadi, untuk dua suku yang ini kan udah jelas ya ini kemudian, akan nilai egen real ini juga kemudian ini kita tahu bahwa ketika kita lakukan konjugasi muatan dua kali itu akan kembali ke keadaan semula nah, sehingga transformasi konjugasi muatan dari medan fermion itu adalah pesi C sama dengan eta pesi C, pesi batik dan juga ini kita bisa tuliskan karena C ini adalah gamma 0 gamma 2 itu menjadi gamma 0 gamma 2 gamma 0 tanpa pesi konjugat ini adalah karena kita tahu bahwa gamma 0 itu bersifat diagonal dia akan ditampuskan akan sama dengan dirinya sendiri maka di sini ini kita tukatan dengan menambahkan indeks dari sifat anti-komutasi dan ini gamma 0 kuatat sama dengan identitas nah, dengan demikian transformasi dari medan fermion dan medan anti-permion itu harus memiliki bentuk pesi menjadi pesi konjugasi itu seperti ini dan juga kita bisa membuat kebalikannya pesi konjugasi menjadi pesi konjugasi pesi bar konjugasi itu adalah minus eta pesi konjugat C dagger C inverse nah, medan dirak itu memenuhi aturan anti-komutasi sehingga operator-operator yang berkaitan harus diurutkan menjadi anti-symetri sehingga untuk rapat arus yang awalnya seperti ini kita bisa anti-symetrikan yaitu menjadi J mu anti-symetri itu sama dengan setengah pesi bar alpha X gamma mu alpha beta pesi beta X minus pesi beta X gamma mu alpha beta pesi alpha X nah, ini atau kalau kita tuliskan dalam bentuk mat atau faktor gitu ya dan gamma mu kita ubah ke bentuk matis kita akan dapatkan termosan seperti ini ini sudah tidak ada indeksnya nah, kalau kita lakukan konjugasi muatan J mu anti-symetri ya berarti pesi bar nya itu menjadi pesi bar C pesi nya itu menjadi ini pesi nya itu menjadi pesi C kemudian disini pesi T tanfos gamma mu tanfos ini tanfos juga ya ini pesi bar C tanfos dan ini adalah seperti ini gitu ya dari perumusan ya, penjubasi muatan setiap suku yang sudah kita bahas sebelumnya nah, jadi kita memiliki perumusan seperti ini nah, ini kita bisa sederhanakan seperti ini gitu ya ini adalah gamma mu tanfos gitu ya dan ini adalah nah, ini ini adalah gamma mu tanfos di tanfos gitu ya jadi ini adalah sisanya adalah gamma mu kita nah, dan ini ternyata ini tuh adalah kebalikan yang tadi ini kita keluarkan tanda negatifnya dan ini kita kita pindahkan ke sana kita pindahkan ke sana ini menjadi minus J and B mu gitu ya kita gak perlu melakukan pembalikan pembalikan ini setiap sukunya ya tapi kita langsung balikkan gitu setiap kita gak perlu balikkan setiap nah, setiap operator disini setiap matriks tapi kita bisa langsung balikkan setiap sukunya karena disini kita tahu bahwa matriks gamma itu belum tentu matriks apa spinner pesi operator medan itu belum tentu dia komut nah dapat arus antisimetri itu kita bisa tuliskan dalam bentuk J mu antisimetri tersama dengan setengah J mu minus J mu penggigasi muaran nah dari transformasi singularitas kita menulis bentuk seperti ini nah dan kita bisa menggunakan nilai gamma 5 yang tidak lain adalah I gamma 0 gamma 1 gamma 2 gamma 3 kita lakukan transformasi singularitas jadi ini kita berumum untuk semua matriks seperti ini nah ini kita bisa alihkan disini menjadi C C inverse ini juga C C inverse dan seterusnya ini menjadi minus gamma 0 T minus gamma 1 T minus gamma 2 T dan seterusnya dan ini adalah I gamma 0 gamma 1 gamma 2 gamma 3 T tanpos di ektor ini adalah gamma 5 tanpos nah kemudian C inverse gamma 5 gamma mu c itu sama dengan c c inverse gama 5 c c inverse gamma mu c dan ini adalah gamma 5 tanpos yang pertama ini adalah minus gamma mu tanpos dan ini adalah minus gamma mu gamma 5 tanpos tau kita bisa tuliskan menjadi gamma 5 gamma mu tanpos nah kemudian kalau kita tinjau untuk transformasi matrix sigma mu ini kita akan dapatkan hasilnya itu adalah setengah gamma nu gamma mu minus gamma mu gamma nu tanpos dan ini adalah minus sigma mu di tanpos nah sekarang kita tinjau transformasi paritas dari partikel dirak dimana Psi itu bertanformasi paritas menjadi Psi P dan Psi bar itu bertanformasi paritas menjadi Psi bar P seperti ini yang sudah kita bahas sebelumnya nah karena antipartikel itu didefinisikan seperti ini maka kita ingin meninjau transformasi paritas dari antipartikel yaitu Psi C P itu menjadi Psi C P dan ini adalah eta pesi C C pesi bar P ditampus dan ini adalah eta pesi C eta pesi P dimana eta pesi itu adalah varitas intensif dari konjugasi muatan dan eta pesi C adalah varitas intensif dari transformasi varitas ini C pesi bar minus R D kama nol dan ini kita bisa tuliskan seperti ini nah ini atau kita bisa sederanakan seperti ini atau menjadi minus eta pesi P kama 0 pesi C minus R T nah dari definisi konjugasi muatan W dan D kita memiliki bentuk seperti ini maka kalau kita kalikan dengan kama 5 kama 5 pesi C itu sama dengan eta pesi C kama 5 C kama 0 T pesi konjugat dan ini seperti biasa kama 5 nya kama kama 5 nya jadi menjadi C kama 5 tanpos kama 0 tanpos pesi konjugat ini atau ini kita lakukan perukaran ini ada tanda minus akubat anti semakinya ini adalah ini harusnya ada C nya ini adalah minus eta pesi C C gamma 0 T pesi del gamma 5 pesi konjugat ini kita melihat bentuk seperti ini atau seperti ini jadi kita bisa melihat bahwa gamma 5 ketika dibalikan dengan pesi C itu gini gamma 5 pesinya itu dibatkan lalu ditampus nah sekarang kita tinjau ini ada tanda negatifnya jadi yang ini tandanya awalnya positif ini menjadi negatifnya sekarang kita tinjau apabila gamma 5 pesinya itu sama dengan pesi ini penilai ikan dari gamma 5 itu 1 nah maka gamma 5 pesi bandukar itu adalah minus beta pesi C C pesi partik dan itu adalah minus pesi C nah sekarang kalau misalkan gamma 5 pesi itu sama dengan minus pesi nah maka gamma 5 pesi C itu sama dengan minus eta pesi C minus pesi partik dan itu adalah eta pesi C pesi partik dan itu adalah pesi C gitu ya nah artinya kita bisa melihat bahwa ketika antipartikel dari konsumresi luatan dengan viral tertentu itu akan mengubah arah viralnya jadi gamma 5 disini itu yang awalnya itu gamma 5 pesinya minus ini ternyata viralitasnya itu plus ingat bahwa viralitas itu adalah 1 plus minus sama 5 pesi gitu ya jadi kita tinjau di gamma 5 nya untuk mencari takut tandanya itu akan negatif atau positif begitu pula yang disini yang namanya gamma 5 pesinya itu positif ini gamma 5 pesi konjugat nya itu menjadi negatif gitu artinya viralitasnya itu berubah ketika kita melakukan konjugasi muatan yang